Intro Permasalahan stunting di Kalimantan Selatan terus mendapat perhatian serius dari pemerintah provinsi maupun kabupaten khususnya di kabupaten Hulu Sungai Utara angka stunting yang sempat mencapai 57% kini dapat ditekan menjadi 32% Keberhasilan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara menekan tingginya angka stunting tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Abdul Wahid dalam Undangan Rapat Kerja Kesehatan Daerah Kalimantan Selatan di salah satu hotel di Banjarmasin Sebelumnya angka stunting di kabupaten tersebut mencapai 57% atau 5 hingga 6 orang mengalami stunting dari 10 orang yang terdata Namun sekarang angka stunting tersebut sudah dapat ditekan di angka 32% Keberhasilan dalam menekan angka stunting yang telah dilakukan Pemkap Hulu Sungai Utara telah mendapat apresiasi dan penghargaan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi Menurut Bupati Abdul Wahid, menurutnya angka stunting di daerahnya tentu melalui proses dan usaha yang keras dari berbagai komponen baik Pemkap beserta jajaran serta masyarakatnya Ada pun salah satu caranya yakni dengan melakukan sosialisasi serta membuat kebijakan yang memberikan perhatian yang serius terhadap masalah tersebut Menyediakan anggaran untuk gerakan masyarakat hidup sehat ini Minimal menyediakan sarana olahraga sehingga masyarakat bisa melakukan aktivitas fisik setiap hari Selain juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala dan sosialisasi makanan sehat atau bergiji kepada masyarakat Bergiji itu artinya diusahakan memakan sayur, kemudian memakan buah selain memakan nasi dan lauk-lauk Nah ini menjadi perhatian kita bersama dan kami kira perhatian seluruh pemerintah jajaran pemerintah daerah Termasuk juga di Kabupaten Hulu Sungai Utara Jadi kami secara pribadi melakukan kunjungan ke semua kecamatan dan beberapa desa Untuk sosialisasi gerakan masyarakat hidup sehat ini agar lebih menjadi perhatian masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara Wahid juga menambahkan pemantauan terhadap perkembangan wanita usia subur Ibu hamil dan balita juga menjadi pokok utama dalam keberhasilan menekan angka stunting Muhammad Lutfidaran dan Aryadi Sukma melaporkan dari kota Banjarmasin, Kalimata Selatan